Ini menurut kami dari gerakan masyarakat adat sebuah perkembangan yang sangat positif. Kita lihat misalnya di beberapa daerah ya dulu ya, di Sulawesi Selatan di Kabupaten Toraja Utara juga sudah terbentuk satu grup musik tradisional yang memadukan antara peralatan musik modern dengan tradisional yang namanya Tindoki. Jadi mereka ini mengangkat musik-musik tradisional, lagu-lagu daerah dan beberapa kearifan-kearifan lokal terkait dengan keadaan mereka di kampung-kampung. Yang terpenting di sini kan adalah esensinya. Nilainya, prinsipnya, kemudian sepanjang itu bisa dibolehkan oleh masyarakat adat pemilik musik atau tradisi. Jadi itu tidak masalah. Bahkan kami mendukung. Ini mungkin yang perlu kita dorong lagi supaya pemerintah lebih peka, lebih kuat lagi, memberikan dukungan, memberi kapasitas building, bahkan tidak hanya dari situ. Tapi menyediakan ruang-ruang event-event yang didukung oleh pemerintah untuk pentas-pentas pementasan musik-musik tradisional. Kita lihat pemerintah hari ini ketimbang, apa dibandingkan dengan musik-musik seperti jazz, pop, dan lain-lain. Itu kan lebih menguasai event-event atau festival yang dilakukan bahkan dibiaya oleh pemerintah. Sementara festival-festival musik-musik tradisional ini masih jarang kita saksikan. Nah untuk itu harapan kepemerintah adalah perluas dukungan terhadap inisiatif-inisiatif lokal atau anak-anak muda yang mengembangkan musik-musik tradisional.